5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Tema 3, tugasku sehari-hari Subtema 3, tugasku sebagai umat beragama Khususnya untuk muatan pelajaran PPKN keberagaman agama di sekolah Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Setiap siswa itu memiliki agama yang berbeda Mereka memiliki tata cara yang berbeda dalam menjalankan ibadahnya Walaupun berbeda mereka saling menghormati Setiap siswa bebas menjalankan agamanya Antar umat beragama dilarang memaksakan kehendak Tugas siswa menjaga kerukunan antar umat beragama Ada berapa agama di Indonesia? Coba adik-adik sebutkan Agama di Indonesia itu yang diakui ada 6 adik-adik Yang pertama ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, lalu Konghucu Ini adalah agama atau kepercayaan yang diakui di Indonesia Nah mari kita pelajari satu persatu agama yang ada di Indonesia ini adik-adik Di sini yang pertama ada agama Islam Agama Islam itu beribadahnya di masjid Lalu peringatan hari rayanya itu ada idul fitri, idul adha, seperti itu adik-adik Lalu kitabnya ada yang namanya adalah Al-Hur'an Itu adalah kitab suci umat agama Islam Nah umat agama Islam ini ketika bertemu dengan orang lain Akan menyapa dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau di akhir dari pertemuannya dia bisa mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu tadi informasi mengenai umat agama Islam Berikutnya ada agama Kristen Agama Kristen itu beribadahnya di gereja Hari rayanya ada Natal, ada Pasca, ada Jumat Agung Lalu kitab sucinya adalah Alkitab Salamnya adalah salam sejahtera atau syalom Umat agama katolik Nah ibadahnya juga di gereja Hari rayanya Natal, Pasca, Kamis Putih, Jumat Agung Lalu ada kitabnya yaitu Alkitab Nah dalam agama katolik ini salamnya bisa salam sejahtera Bisa salam, bisa berkah dalam juga Ini untuk umat agama katolik Lalu ada umat agama Hindu Umat agama Hindu itu ibadahnya di pura atau pure Kalau orang Bali bilangnya pure Nah kegiatan hari rayanya adalah nyepi Ada nyepi, ada galungan, ada kuningan Lalu kitabnya itu namanya adalah Weda Salamnya itu Om Swastiastu Di akhirnya ada Om Santi 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 Om Di sini informasi mengenai umat yang beragama Hindu Berikutnya ada umat yang beragama Buddha Itu ibadahnya di Wihara Ada juga yang menyebut Vihara Seperti itu adik-adik Nah hari rayanya itu ada Waisa Kitab sucinya itu namanya Tripitaka Salamnya itu Namo Buddhaya Itu adalah salam umat agama Buddha Lalu umat agama Konghucu Itu ibadahnya di klenteng adik-adik Lalu hari rayanya itu ada Imlek Tentunya adik-adik tahu ya di sini Ada Baronsai itu berarti ada Imlek Nah kitab dari Konghucu ini sebenarnya agak banyak adik-adik Ada Suking, ada Sujing, ada Wujing Seperti itu Lalu sapaannya bagaimana atau salamnya Nah ini salamnya Widing Dongtian Atau akhirnya Sian Yoyide Biasanya kalau orang Indonesia itu Untuk salam umat agama Konghucu itu pakai salam kebajikan Itu tadi informasi mengenai 6 agama yang ada di Indonesia Apa tugasmu sebagai umat beragama? Nah kita masih-masih menganut agama kita ya adik-adik ya Mungkin berbeda dengan teman-teman kalian Lalu apa tugas kita sebagai umat beragama? Nah tugas kita adalah Satu, berdoa sesuai dengan agama yang kita anut Kalau agamanya Islam ya melaksanakan sholat Agamanya Kristen atau Katolik ya pergi ke gereja tiap minggu Dan rajin membaca Alkitab Agamanya Buddha ya berdoa di Wihara Agamanya Hindu ya berdoa di Pura Agamanya Konghucu ya berdoa di Klenteng Itu berdoa sesuai dengan agama kita Tidak boleh mengejek teman yang memiliki agama yang berbeda dengan kita Itu tidak boleh dilakukan ya adik-adik Menghormati dan menghargai teman yang memiliki agama yang berbeda Itu juga tugas kita Karena apa? Mereka memiliki keyakinan yang berbeda ya kita harus menghormati Mengizinkan teman untuk melaksanakan ibadah agamanya Sesuai dengan agamanya Itu juga tugas kita sebagai umat beragama Nah adik-adik setiap pemeluk agama itu menjalankan ibadahnya masing-masing Cara beribadah setiap agama juga berbeda-beda Di sini yang Islam sholat Yang Kristen Katolik berdoa Yang Hindu pergi ke Pura Itu berbeda-beda Jadi di lingkungan sekolah kita Bahkan di lingkungan masyarakat Itu ada keberagaman individu berdasarkan agamanya Nah di sini contoh tindakan yang menghormati keberagaman agama di sekolah Yang pertama tidak berisik saat teman kalian beribadah Tidak makan di hadapan teman yang sedang berpuasa Memberi kesempatan kepada teman untuk beribadah Turut menjaga kebersihan tempat ibadah di sekolah Lalu tidak saling mengejek cara beribadah teman atau agama teman Kita tidak boleh mengejeknya adik-adik Karena kita memeluk agama yang sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing Bagaimana adik-adik sikapmu menghargai keberagaman agama saat melakukan kegiatan pada gambar di samping Bagaimana nih adik-adik menghargai keberagaman agamanya Ya membagi tugas secara adil Menghormati jika ada teman yang mau izin ibadah Ya diizinkan baru nanti kembali lagi mengikuti kerja bakti Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 3, subtema 3 Khususnya untuk memuatan pelajaran PPKN Jadi hargai teman-teman kalian walaupun kalian berbeda agama Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!